Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sukanil orang dari Tampang Muka gue ini emang kriminal Emang buronan Tapi jujur, sampai sekarang Gue gak pernah sekalipun masuk penjara Seleksinya susah Susah Sekarang gini, gue tanya sama lo Penjara mana yang gak penuh Semua penjara di Indonesia rata-rata penuh Bahkan rata-rata penjara di Indonesia Itu udah over kapasitas LP Cipinang aja, kalau gak salah Penjaranya, daya tampungnya itu sekitar Sembilan ratus orang Tapi peminatnya sampai dua ribu Iya Itu peminatnya sampai dua ribu Udah kayak PT yang favorit ya Itu passing grade-nya tinggi Udah kayak kampus ugi loh Harusnya nanti LP Cipinang pasang iklan dong LP Cipinang Penerimaan narapidana baru Tahun ajaran 2013 Jalur PMDKS, PMB SPN PTN Pokoknya masuk-masu Biar napi-napi disana itu intellect Tapi gini, meskipun mereka kayak gitu Biar bagaimanapun Orang-orang yang setelah keluar dari penjara Itu banyak yang bukannya malu Tapi malah bangga Malah bangga Lu pasti pernah lihat Ada orang di biskota Minta sumbangan Minta sumbangan tapi pakai bawa-bawa Alma mater rumah tahanan Tau kan? Yang kayak gini Bapak-bapak, ibu-ibu Saya Mohon seikhlasnya Saya baru keluar dari LP Cipinang 2011 Saya Nusa Kambangan 2013 Penjara Alcatraz Amerika Serikat Jadi saya bukan napi sembarangan Ijazah saya internasional Dan banyak juga artis-artis ini Gue kasih tau di Indonesia Banyak artis yang pernah mengalami Pernah mendekam di penjara Contohnya Iwan Fals Tau? Iwan Fals dia pernah di penjara Tapi di penjara tetap berkarya Tetap bikin lagu Ariel Noah Di penjara tetap bikin lagu Soalnya kenapa? Soalnya di penjara itu kita tetap dituntut harus produktif Kan di penjara kita diajarin Berbagai ketampilan kan? Iya kan? Bener kan pak? Ini senior saya ini Jangan salah loh Ini senior saya Di penjara itu diajarin berbagai ketampilan Ada yang menjahit Ada yang apa? Perbengkelan Misalnya gini Maaf nih ya Maaf Misalnya Kamu nih Kamu maling ayam Ketangkep Masuk penjara Di penjara diajarin ilmu perbengkelan Alhamdulillah Keluar-keluar maling motor Nah kalau koruptor beda Kalau koruptor Gue yakin koruptor ketangkep di penjara Begitu di penjara dia diajarin ilmu peternakan Alhamdulillah Begitu keluar Jadi berhenti nyolong duit rakyat Tapi jadi nyolong sapi Tau kan partainya? Partai Kornet Sapi Gak apa ya? Emang gini loh Sekarang jadi Jadi koruptor itu enak Koruptor ketangkep Koruptor ketangkep Masuk penjara Nah di penjara itu enak Boleh bawa apa aja? Boleh bawa kasur AC, TV Kulkas Gayung Bak mandi Pokoknya semuanya Ya kalau gitu Koruptor ngapain di penjara? Udah kayak tempat tinggal ya? Udah aja tralisnya bawa ke rumah Sama aja Harusnya kayak gini Koruptor itu harusnya punya penjara yang khusus Gak usah bikin penjara di rumah Gak usah bikin penjara di apa? Di LP Cipinang Atau di Nusakambang Gak usah Penjara khusus koruptor satu Di Ragunan Biar masyarakat tau Kalau itu perbuatan binatang Salah tangan gue aja